Selamat siang pemirsa Anda menyaksikan headline News Metro TV. Sandiaga Uno resmi ditunjuk sebagai calon wakil presiden dari Partai Persatuan Pembangunan. Selain itu Sandiaga juga ditunjuk sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu P3. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV ada Diza Wardoyo dari lokasi Rapimnas P3. Selamat siang Diza. Diza bagaimana strategi yang akan diterapkan Sandiaga setelah ditunjuk sebagai Ketua Bapilu dan Cawapres? Baik selamat siang Valen dan juga pemirsa di hari terakhir Rapimnas P3 ini memang sudah diresmikan posisi atau jabatan baru dari Sandiaga Uno sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu dan juga calon wakil presiden dari P3 yang nantinya akan mendampingi Genjar Pranowo. Dan sebagai pimpinan dari tugas barunya ini Sandiaga akan bertanggung jawab untuk pemenangan P3 di Pemilu 2024. Baik itu di Pilpres maupun juga untuk pemilu legislatif nantinya. Dan selain itu Sandiaga juga mengaku melalui pernyataannya dia akan fokus untuk mempertahankan dan juga meningkatkan program pemerintah yang saat ini sudah ada khususnya untuk pemberdayaan ekonomi dan hal tersebut akan diwujudkan melalui berbagai program strategis. Dan untuk perannya sebagai Ketua Bapilu nanti ini dia juga akan memimpin langkah-langkah strategis partai untuk maju ke pemilu serta mengawasi apakah program-program tersebut berjalan sesuai dengan target. Kemudian di pemilu 2024 mendatang ia juga akan membagi tugasnya dengan PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Sebab memang ini perlu diketahui bahwa sebelumnya dari P3 awalnya akan mengusungkan dua nama untuk menjadi cawapres yakni Sandiaga Uno dan juga Muhammad Mardiono. Namun setelah melalui berbagai pertimbangan akhirnya Mardiono memilih untuk fokus kepada dinamika partai karena ia mengaku sebagai PLT Ketua Umum merupakan tanggung jawab baginya untuk memastikan dinamika kadar P3 dari Sabang sampai Merah Kue ini berjalan dengan baik. Dan dari salah satu hasil pembacaan rekomendasi Rapimnas yang dilaksanakan hari ini, ini juga Mardiono diminta untuk memperjuangkan nama Sandiaga Uno untuk maju sebagai cawapres melalui berbagai strategi seperti lobby dan juga negosiasi khususnya kepada Ketua Umum Partai PDI Perjuangan yakni Megawati Soekarno Putri. Dan selain itu juga selain pada sektor ekonomi, Sandiaga dan juga bersama dengan kadar P3 lainnya ini mengatakan ia akan siap untuk bekerja keras dan juga ikhlas untuk pemenangan pemilu 2024 mendatang. Demikian Valen yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio. Terima kasih Diza Wardoyo untuk informasi Anda langsung dari lokasi Rapimnas P3.